Pemirsa sedikitnya terdapat 200 unit kerambah ikan milik petani ikan desa Aro, kecamatan Muara Bulian, Hanyut, akibat tali seling putus. Akibatnya para petani ikan mengalami kerugian hingga mencapai 2 miliar rupiah. Kerambah ikan yang berada di aliran sungai Patanghari, Hanyut, karena derasnya aliran sungai. Sejumlah petani ikan desa Aro, kecamatan Muara Bulian, kabupaten Patanghari harus gigit jari. Pasalnya pada dini hari, ratusan kerambah jaring milik petani Hanyut akibat tali seling penyanggah yang putus. PJ Kepala Desa Aro, Muhammad Yusuf, membenarkan kejadian tersebut. Ratusan kerambah yang Hanyut merupakan milik 4 kelompok tani ikan. Akibat kejadian tersebut, kelompok petani ikan mengalami total kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Ratusan kerambah yang Hanyut ini berisikan ikan nila dan patin siapa nek. PJ Kedis juga sudah melaporkan kejadian ini ke Dinas Perikanan untuk mendapatkan solusi dampak hanyutnya kerambah tersebut. Kerambah ini hanyutnya akibat selingnya putus atau nyelorot gitu. Jadi kerambah ini banyak, dikirakan lebih kurang 200 unit. Ada yang sudah siap panen, ada yang baru menambuhkan bibit. Jadi harapan kami dengan adanya soalan ini supaya pemerintahan daerah dapat menikapi dengan cepat. Karena ini adalah suatu beban duka yang sangat mendalam. Beban perekonomian masyarakat kami Desa Aro, Kejumatan Merabulian, Kabupaten Tetang Hari. Sementara itu, Yahya, salah seorang pemilik kerambah mengatakan, saat kejadian dirinya dan warga sekitar sudah berusaha untuk menyelamatkan kerambah miliknya. Namun karena keterbatasan tenaga dan arus sungai yang begitu deras, membuat kerambah yang hanyut tersebut tidak bisa diselamatkan. Saat ini para pemilik kerambah berharap pemerintah dapat memberikan solusi terbaik bagi para kelompok tani yang kerambah ikannya hanyut. Di mana sedikitnya ada sekitar 60 kerambah miliknya hanyut dengan total kerugian mencapai 500 juta rupiah. Memang yang hanyut itu sudah berusaha anak-anak ini mengamani untuk mengikat di pinggir-pinggir namun itu tidak berapa yang dapat. Itu juga yang dapat itu paling-paling kerambah. Ada yang sudah terbalik, dengan keterasan air itu harus juga di ikan. Kalau bapak sendiri berapa kerugian yang bapak alami lebih kurang, mungkin sekitar 500 atau 600 juta rupiah.